kita lakukan semacam itu. Dan Alhamdulillah hasilnya seperti yang ditayangkan oleh Pak Gubernur maupun yang Bapak-Ibu Persani. Kemudian berkaitan dengan angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan yang ketiga tentang pengangguran terbuka. Sebenarnya Kota Salatiga berkaitan dengan pengangguran berangsur-angsur juga turut. Tetapi karena ada dua perusahaan yang cukup besar melakukan PHK sehingga menambah angka pengangguran. Kurang lebih ada seribu pegawai yang dirumahkan. Kemudian berkaitan dengan perekonomian, Kota Salatiga mengalami peningkatan yang cukup. Tentunya ini upaya pemerintah juga yang mengembangkan program pemberdayaan seribu UMKM yang ada di Kota Salatiga. Kemudian berkaitan dengan inovasi, Bapak-Ibu, untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di Kota Salatiga, upaya yang dilakukan dengan mengembangkan berbagai inovasi. Pada tahun 2018, pengembangan inovasi ada 87 inovasi. Dan di tahun 2019 sampai ke 200 inovasi. Jadi ada peningkatan yang cukup serius. Pada tahun 2019 pernah, Alhamdulillah, mendapatkan penghargaan anugerah indeks daya saing daerah atau gari sumber daya manusia, peringkat pertama dari Bapak Gubernur. Kemudian berkaitan dengan inovasi penanganan kemiskinan, diantaranya tadi ada gerakan Ayo kembali belajar dengan inovasi, Biasiswa, kemudian Honor bagi tutor di paket A, B, C di pusat kegiatan belajar mengajar dan SKB negeri. Kemudian salah tiga kota literasi, di mana setiap kecamatan ada 204 RW, ada Taman Baca. Kemudian yang kedua, Guyup RW. Ini adalah bantuan hibah kepada setiap RW, 45 sampai 50 juta rupiah. Kemudian inovasi di bidang kesehatan, ada inovasi haruku, hamilku kuat, rumahku indah. Untuk menurunkan angka kematian ibu, dipantau secara intensif oleh petugas, puskesmas kecamatan terdekat. Kemudian belusukan ODF, open, di vacation free, atau bebas BAB di sembarang tempat. Kemudian rapid respon demam berdarah dengu, untuk mengatasi penyakit demam berdarah. Kemudian Simon Baladek, sistem monitoring bayi lahir pendek. Ini untuk mengatasi stunting, dan mendukung prioritas pembangunan nasional di bidang kesehatan. Kemudian rumah pemulihan gisi, inovasi menekan angka stunting, dengan melakukan edukasi gisi, dan tumbuh kembang. Kemudian inovasi gerbang kotaku, gerakan pembangunan kota tanpa kumuh. Ini kita lakukan di beberapa RW, di Pancuran, di Kali Taman, di Kali Cacing. Ini salah satu pengembangan pemukiman. Kemudian pembangunan rumah tidak layak uni. Selanjutnya inovasi kertak sabu, gerakan tanam sayur dan buah, di setiap rumah. Dengan KRPL-nya, setiap KRPL kita bantu 50 juta rupiah. Kemudian bank sampah juga, setiap RW ada satu bank sampah. Sudah terbentuk 204 bank sampah. Ibu Bapak yang disuruh mati, ini adalah bentuk dari target yang diberikan kami, dari Pak Gubernur, untuk menekan angka kemiskinan. Kemudian selanjutnya, di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebagaimana ditargetkan oleh provinsi, 83,18 persen. Tentunya inovasi-inovasi yang kita lakukan, antara lain dengan di bidang kesehatan, dimulai dengan peningkatan kualitas kesehatan di dalam keluarga. Bunda cantik, cakap dan terampil, asi eksekutif, eksklusif, Bunda cantik. Kemudian ketan pokok, keluarga tanpa asap rokok. Yang ketiga, kudasaku, kudatang samburlah aku. Kemudian posjandu lansia. Inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh poskesmas yang ada di seluruh kota Selotigo ini, Alhamdulillah kota Selotigo mendapatkan predikat, seluruh poskesmas sudah 100 persen terakreditasi. Kemudian berkaitan dengan pendidikan, inovasi yang pertama adalah kon sekolah, sistem informasi, kondisi sarpras sekolah, sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang kedua adalah merdeka sekolah dan sekolah tanpa sekat. Ini ada di 11 PKBM seperti Korea, Toiba, Jungle School. Ini ada 17 anak dari warga negara asing, sekolah di Jungle School. Kemudian School of Life Lebah Putih. Mohon maaf, pengingat waktu Bapak. Ya, saya kira itu Bapak Ibu berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia. Mungkin ditayangkan slide-nya. Sudah, ya. ini tinggal satu slide saja. Inovasi mengatasi pengangguran, tentunya tadi juga sudah kita singgung di depan juga. Alhamdulillah, Kota Solotigo juga mendapatkan pedikat kota tertoleran se-Indonesia. Lanjut. Nah, ini Perpres 79 untuk Kota Solotigo, Alhamdulillah untuk penataan kawasan Jenderal Sudirman, kemudian untuk penataan terminal, dan yang ketiga untuk Rusun Lawa. Ada tiga proyek yang nanti akan di, rencananya dibangun di tahun 2021. Saya kira itu, Pak Gubernur dan Bapak Ibu semua berkaitan dengan pengajuan proposal tentunya sudah masuk dalam sistem. Dan Alhamdulillah juga maturnuun Kota Solotigo tahun ini dibantu oleh Pak Gubernur berkaitan dengan penataan sampah yang ada di TPA Geronggo. Saya kira itu, Bapak Ibu, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuun, Bapak Wali Kota Salatiga, tadi ada Kudasaku ya Pak, Kudatang Sambutlah Aku. Wah itu kalau di rumah saya beda lagi Pak, Kudatang Sambatlah Aku. Wah itu, itu beda lagi kalau di rumah saya. Baik, ini yang terakhir Wakil Bupati Kendal, Bapak Haji Masrur Maskur. Monggo, Bapak. Mohon maaf, waktu 7 hingga 8 menit dan fokus pada inovasi yang sudah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Gubernur, serta Bapak-Bapak dari Forkopinda Provinsi Cawa Tengah, dan seluruh undangan. pada siang hari ini untuk Kendal saya kira waktu terakhir, jadi supaya tidak diperingatkan, saya bacakannya saja supaya pendek. Selama ini memang Kendal selalu diharapkan akan menopang untuk pertumbuhan ekonomi Cawa Tengah sampai 7 persen. Oleh karena itu, karena memang di sana sudah ada suatu kawasan industri dan sebagainya. Pada kesempatan ini saya aturkan, bahwasannya jumlah penduduk dari Kabupaten Kendal itu adalah 1.6908 penduduk. Sedangkan kemiskinan sekarang yang masih ada dikendal sekarang ini adalah 9,41 persen. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2016 sampai 2019, itu sesungguhnya Kendal sudah mengalami penurunan sampai 2 digit masalah kemiskinan. Ini yang perlu kita syukuri pertama kali, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2019, itu adalah 6,31 persen, kurang lebih 31.823 orang. Penduduk lulusan sekolah SMA, diploma dan meneputistas itu 16,62 persen. Inilah sesungguhnya kondisi SDM yang ada di Kabupaten Kendal untuk menopang daripada kegiatan yang ada. Sekarang masalah inovasi. Inovasi untuk menuju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 7 persen. Pertama kali adalah investasi untuk padat karya. Yang pertama kita gandeng adalah lembaga keuangan sampai lembaga keuangan non-bank, dan tentunya adalah permodalan dari Basnas. Kita terlibatkan untuk menopang aktivitas yang ada di Kabupaten Kendal. Yang lebih utama adalah kita adakan mal perizinan. Jadi seluruh perizinan-perizinan yang ada di Kabupaten Kendal kita usahakan supaya bisa satu atap dan akan bisa dipermudah dan lancar mendapatkan izin. Berikutnya adalah tentunya bagaimana penyediaan perumahan bagi MPR berbasis komunitas kerjasama dengan lembaga pengbiayaan dan akademisi. Itu ketepatan program ini kita dulu mendapat prestasi di tingkat pusat dari PUPR, kita mendapat prestasi mendapatkan bantuan sampai 20 miliar untuk pembunuhan rumah ini. Dan Alhamdulillah kita memang bercita-cita untuk menjadi semat siti, supaya apa kegiatan semuanya itu bisa lancar sebenarnya. Untuk mendorong sektor ekonomi kerakyatan serta mendorong ekonomi kerakyatan UMKM. Ada pun kesiapan kendal untuk mendukung proyek strategis nasional perpres 79 tahun 2019. Kita adalah, ada beberapa yang kita revisi, terutama adalah masalah RT RW. Jadi kita adakan revisi untuk tahun RT RW di Kabupaten Kendal untuk tahun 2019, tahun 2031. Karena memang tata ruang kita masih perlu kita perbaiki dan kita sempurnakan, supaya apa masalah perizinan untuk industri dan sebagainya bisa tercapai. Yang kedua, kita melakukan studi larap untuk pembangunan Bendung Bodri. Ini memang perlu kita segera kita adakan studi, kenapa situasi ini sangat membahayakan kalau sampai terjadi jebol, kali Bodri itu yang sangat membahayakan sekali. Yang ketiga, kita mengoptimalkan peran balai latihan kerja. SDM supaya tersedia dengan baik tentunya kita optimalkan bagaimana balai latihan kerja itu di Kabupaten Kendal bisa berfungsi secara maksimal. Yang berikutnya adalah pengoptimalisasi peran kuit selain layanan usaha terpadu yang ada di Kabupaten Kendal. Jalan pelabuhan juga perlu kita tingkatkan, kita sempurnakan, supaya apa bisa mendorong kegiatan-kegiatan sampai ke pelabuhan dan sebagainya. Karena tampaknya sekarang pelabuhan di Semarang juga sudah sangat tinggi loadnya, jadi tentunya Kendal harus segera kita persiapkan untuk bisa mendukung pelancaran kegiatan semuanya. Jalan akses Pantura ke KPI Patebon, jadi memang rencana dari provinsi kan di Kendal akan ada pabrik baja, dan itu cukup besar sekali, tapi sarana jalan ini perlu kita persiapkan dengan segera. Berikutnya adalah penyediaan SPMA, Kali Kuto, ini juga sebagai langkah-langkah pendukung. Nah, itu semuanya tentunya pada kesempatan ini kami akan mohon kepada Pak Gubernur beberapa hal yang akan kita mohon, yaitu revitalisasi UPTD, Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Kendal, penyiapan tenaga kerja siap pakai. Ini memang bagaimana untuk mendukung SDM kita supaya bisa tercapai dengan baik. Kedua, pembangunan penunjang sarana dan parasarana produksi UMKM, diplut kendal, pengembangan UMKM, ini sebagai ekonomi kerakyatan supaya bisa berjalan. Ketiga, revitalisasi pasar tradisional, pasar Soekorjo, ekonomi kerakyatan. Yang keempat, fasilitas-fasilitasi pembangunan.